Terima kasih telah menonton 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 Dengan baik untuk itu Kapolresta berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dapat segera menindaklanjuti hal tersebut Dari Kendari Sulawesi Tenggara Erviana Anindo TV melaporkan Informasi selanjutnya Tenggelamnya dua bocah bersaudara tersebut terjadi di muara sungai Konaweha yang bermuara di pantai Batu Gong Sosok dua anak kakak beradik yang tenggelam di kabupaten Konawe tersebut adalah Febriansyah dan Nesia Dari dua bocah perempuan dan laki-laki tersebut salah satu diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Korban yang ditemukan tewas tenggelam adalah Febri yang merupakan adik dari Nesia Setelah ditemukan bocah laki-laki tersebut dievakuasi ke rumah duka Sedangkan anak perempuan yang tenggelam saat ini masih dalam pencarian Update tenggelamnya dua anak kakak beradik tersebut dimenarkan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau KPP Kendari Nanda Anindo TV melaporkan Kita melangkah ke informasi selanjutnya Pemirsa Peringati Tahun Baru Islam 2023 Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara melakukan pawai budaya Peringati Tahun Baru Islam 2023 Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara gelar pawai budaya Dalam memperingati Tahun Baru Islam 2023 Yaitu 1 Muharram 1445 Hijriah Warga Konawe Sulawesi Tenggara gelar pawai budaya Gelaran pawai budaya di Konawe Sulawesi Tenggara berlangsung pada Selasa 18 Juli 2023 Sekira pukul 09.30 waktu Indonesia Tengah Peserta pawai mulai berdatangan dan mempersiapkan acara Adapun pawai budaya akan dimulai dari pelataran kantor Bupati Konawe Masyarakat yang turun memeriahkan pawai budaya ini adalah masyarakat adat Fordati, Tribu Tako, dan Toko Pemerhati Budaya Konawe Di acara ini pula terlihat personil kepolisian yang hadir untuk mengawal acara ini Nanda Anindo TV melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus akhir dari perjumpaan kita Tetap saksikan Sultra Update di Anindo TV Kendari Terima kasih atas perhatian Anda Saya Nanda Gabriela dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda